Para pecinta kuliner di Kota Palopo bersiaplah untuk dimanjakan dengan kelezatan ayam goreng cepat saji dari Rocket Chicken. Restoran populer asal Semarang ini telah resmi membuka cabangnya di Jalan Andikambo, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Warak Timur, Kota Palopo pada tanggal 14 Juni 2024 lalu. Roket Chicken didirikan pada tanggal 29 Februari 2010 di Semarang oleh Nurul Atik. Nama roket dipilih dengan harapan usahanya dapat melambung tinggi dan sukses di masa depan, dan terbukti, kini Rocket Chicken telah memiliki seribu cabang di seluruh Indonesia. Menurut Nur Sadiyati, Supervisor Rocket Chicken Cabang Palopo, sambutan masyarakat terhadap kehadiran Rocket Chicken sangatlah positif. Alhamdulillah untuk masyarakat Palopo sangat ambisias. Terkenalnya Roket Chicken itu makanan Jawa, karena memang dari Yogyakarta, terus juga dari masyarakat sendiri, ya senang. Ada makanan yang terjangkau juga, terus ada chicken. Harga yang ditawarkan pun sangat terjangkau. Mulai dari Rp15.000 untuk paket Krispy 1 dengan porsi 2 nasi, 1 ayam sayap, dan es teh manis. Dan Rp21.000 untuk paket geprek. Salamnya itu geprek, kak. Gepreknya itu kan ada 3 sambal. Sambal geprek, sambal matah, sama sambal kerasi. Nah, itu tiga-tiganya favorit di sini. Banyak customer yang banyak soal ini sambal keperjaan. Bagi yang ingin bergabung dengan tim Rocket Chicken, saat ini restoran ini membuka lawungan kerja bagi masyarakat kota Palopo. Silahkan simak persyaratannya di gambar yang tersedia. Jangan sampai ketinggalan ya, menikmati kelesatan Rocket Chicken ini. Putri Carlina mengembarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.